Halo guys, kebetulan kita ambil sisa sarang yang kemarin dan saya sengaja mengambil sarang ini guys Sarang ini pelontos katanya, pelontos tanpa bulu Ini guys, ini sengaja memang saya ambil Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Saya mencoba menjawab guys Mencoba menjawab ada beberapa pertanyaan kawan-kawan ini Termasuk di channel youtube kita sama di FB juga Yang menanyakan seperti ini Apa memang ada pengaruh penggunaan cairan pembersih sirip kemarin Membuat sarang itu pelontos Tidak ada bulunya sama sekali Kemudian ada lagi, apakah ada zat khusus yang bisa membuat sarang itu murni pelontos Oke guys, saya berusaha menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami berdasarkan pemahaman logis saya Dan disini juga saya bukan ahli biologinya juga Jadi disini saya sedikit menjawab Kebetulan kita baru keluar dari bangunan Dan saya nekat mengambil beberapa sarang seperti ini guys Yang kategori pelontos Nah ini guys Kemudian ini ada juga Nah kemudian ini ada juga Nah ini Yang nyaris tidak ada bulu Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi Mengenai apakah ada zat khusus Yang bisa membuat sarang ini rata-rata jadi seperti ini Logika saya berdasarkan apa yang kita hadapi dan apa yang sering kita dapatkan di setiap kali panen Normalnya rata-rata sarang ini untuk yang sudah berproses Normalnya sarang ini pasti berbulu Tinggal banyak dan sedikitnya saja Nah apakah sarang yang putih ini bisa berpengaruh oleh zat-zat tertentu Saya rasa sangat bisa Karena mampu menekan pH asam pada kotoran-kotoran walet Sehingga tidak menembulkan amoniak yang berlebihan Tapi disini saya menjelaskan Apakah ada zat-zat khusus yang bisa membuat sarang ini pelontos seperti ini Menurut saya tidak ada Karena secara alami Burung ini biasanya akan membuat sarang Dan jenis sarang ini biasanya terdapat pada burung-burung baru Dengan kata lain Burung yang belum mengalami rontok bulu Burung yang belum mengalami rontok bulu Ini biasanya terdapat pada sarang-sarang pertama Coba kawan-kawan kalau menemukan seperti ini Pastikan lagi apakah masih berlangsung seperti itu ketika Ketika sudah dua, tiga, atau empat kali menetas Apakah masih seperti itu Nanti kawan-kawan simpulkan sendiri Tapi disini saya ingin menyampaikan supaya Kita tidak terperangkap dalam sugesti-sugesti yang Secara psikologis bisa mempengaruhi pemahaman kita tadi guys Tapi disini saya katakan Hampir semua di bangunan itu Sarang itu pasti ada yang seperti ini Dan disini juga saya menjawab sesuai pengetahuan saya Tidak ada jat khusus Tidak ada jat khusus yang menurut saya Kecuali kalau kawan-kawan sudah membuktikan 80% 80% atau 90% rata-rata sarang itu seperti ini Mungkin perlu kajian lebih lagi untuk mengungkap itu guys Karena namanya yang seperti ini Ini otomatis daya jualnya juga di atas rata-rata Tapi normalnya umumnya sarang-sarang yang biasa kita panen Saya katakan satu di antara sepuluh lah Jadi tidak ada guys ya Jat khusus Walaupun cairan khusus pun bersih sirip Tidak bisa membuat burung membuat sarang seperti ini Tidak ada jat khusus yang bisa mempengaruhi burung itu sendiri Sehingga membuat sarang ini tidak ada bulunya sama sekali Saya katakan karena memang bulung waktunya dia rontok bulu Bulung waktunya dia ganti bulu Oke guys Semoga pencerahan yang sedikit Asal-asalan ini bisa memberikan pemahaman yang sedikit Masuk akal dan logika lah untuk kita pahami Terima kasih Salam waras Salam cerdas Salam soljat